Dekar Madinah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi menyiapkan 5 pos jaga di sektor khusus Masjid Nabawi, Madinah. Di setiap sektor tersebut, pihak dakar akan menempatkan tenaga kesehatan dan tenaga linjam yang siap untuk membantu jamaah. Harun Al-Rasih, Ketua Seksi Perlindungan Jamaah Dekar Madinah, PPIH Arab Saudi menjelaskan, 5 pos tersebut ditempatkan di 5 pintu Masjid Nabawi. Pos tersebut yakni pos utama di pagar 332, pos 2 pagar 328, pos 3 di pagar 306, pos 4 di pagar 358, sementara pos 5 ada di raudah. Perlindungan jamaah yang berada di Saudi ini ketika melayani jamaah, kita berangkat dari hak jamaah, itu dapat kita berikan pembinaan, pelayanan, dan juga perlindungan. Untuk itu, fungsi linjam menempatkan urutan yang ketiga tadi, perlindungan, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah dalam merasakan ibadah baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Untuk pus roda, Harun mengungkapkan pihaknya bekerjasama dengan pihak pengamanan Masjid Nabawi terutama untuk jamaah perempuan. Petugas pengamanan perempuan tersebut ujar Harun disebut Abla. Harun mengimbau agar jamaah memiliki kewaspadan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi meski berada di Tanah Suci. Dia menjelaskan beragam jenis penjambretan dan penipuan kerap terjadi di area Masjid Nabawi. Modus operandi yang biasa dilakukan para pelaku kriminal tersebut, yakni mereka akan mendekati dengan alasan mengantar jamaah ke pemondokan. Biasanya mereka mengincar jamaah lansia yang terpisah dari rombongan. Harun menjelaskan, banyak di antara pelaku adalah warga Indonesia. Dari Madinah, Amasa Habisan melaporkan.